Hai Coference, perhatikan gambar berikut ini. Jika bangun di atas dipotong sesuai dengan garis putus-putus, maka akan terbentuk titik-titik. Nah, perhatikan bangunnya Coference. Nah, kita akan potong bangunnya berdasarkan garis putus-putus ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya dari kedua bangun datar yang ada, di sini kita akan tentukan jenis bangun datarnya. Nah, di sini kita boleh namakan terlebih dahulu ya, bangun datar 1 dan bangun datar 2. Untuk bangun datar 1, itu adalah trapezium, karena memiliki 4 sisi. Nah, sisi pada bangun datar itu adalah garis pembentuk bangun datarnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada bangun datar 1 itu memiliki 4 sisi. Ya, sisi bagian bawah, sisi bagian kanan, sisi bagian atas, dan sisi bagian kiri. Oke? Nah, kemudian terdapat sepasang sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar itu adalah sisi yang di bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, sisi yang sejajar itu adalah sisi yang jika diperpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, perhatikan, jika sisi atasnya ini kita perpanjang, kemudian sisi bawahnya juga kita perpanjang, nah ini tidak akan pernah berpotongan. Jadi, seperti itulah yang dimaksud dengan sisi yang sejajar. Oke? Jadi, bangun datar 1 itu adalah trapezium. Seperti itu. Selanjutnya, untuk bangun datar 2 itu adalah segi 5, karena memiliki 5 sisi. Nah, kita bisa lihat ya. Satu sisi yang berwarna merah, kemudian dua, tiga, empat, lima. Oke? Jadi, ada lima sisi. Jadi, jelas ya, ko, friends, bahwa bangun datar 2 itu adalah segi 5, karena memiliki 5 sisi. Nah, selanjutnya kita cek pilihan jawaban yang ada. Untuk bagian A, bangun datarnya akan terbentuk dua buah trapezium. Nah, ini salah, karena hanya terdapat satu trapezium, yaitu bangun datar satunya. Kemudian, untuk bagian B, terbentuk trapezium dan segi 5. Nah, ini benar, ya, ko, friends. Karena bangun datar 1 itu trapezium, dan bangun datar 2 itu adalah segi 5. Kemudian, untuk bagian C, trapezium dan segi 6. Nah, ini salah, karena bangun datar 2 itu bukan segi 6. Nah, segi 6 itu adalah bangun datar yang memiliki 6 sisi. Sementara, pada bangun datar 2 itu hanya memiliki 5 sisi, jadi disebut segi 5. Seperti itu. Oke? Jadi, sudah jelas ya, ko, friends, jawaban untuk soal ini, yaitu bagian B. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar, ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.